Sejengkal tanah sepercik darah jelit 7. Pergerakan dimulai tidak, Nini, aku tidak memuji kosong. Bahkan, aku akan merasa berbahagia sekali kalau Raden Nursetta, anak angkatku ini, suka mengambilmu sebagai istrinya. Di bawah kolong langit ini sukar ditemukan keduanya perawan seperti engkau, Nini Pertiwi Kibaja berhenti sejenak, lalu bagaimana, Nini maukah kau menjadi istri Raden Nursetta ini? Nursetta sendiri terkejut mendengar ucapan Kibaka itu. Dia mengenal Kibaka sebagai ayahnya, sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa, jantan dan pantang mundur, terbuka dan jujur. Sungguh pun tidak mengherankan melihat sikapnya demikian bebas terbuka membicarakan tentang perjodohan di depan gadis itu begitu saja, namun keputusan ayah angkatnya itu sungguh mengejutkan hatinya, karena sama sekali tidak disangka-sangkanya. Memang Kibaka, biarpun pernah menjadi seorang senopati, menjadi seorang pendekar di sepanjang lembah berantas, namun ia tetap sederhana dan terbuka, sehingga anak angkatnya sendiri pun disuruhnya memanggil ayah kepadanya, seperti keluarga petani dusun biasa. Sementara itu, wajah Pertiwi yang kemerahan kini menjadi merah sekali, sepasang matu darah itu terbelalak memandang kepada Kibaka, seperti seekor kelinci ketakutan dan juga malu-malu. Ia lalu berlari keluar dari gubuk itu sambil berteriak kecil, air, paman membuat aku menjadi malu sekali tanpa pamit lagi, Pertiwi lari diiringi dengan suara ketawa Kibaka. Setelah gadis dusun itu pergi jauh, Kibaka bertanya kepada Nur Setah, bagaimana pendapatmu tentang nini Pertiwi itu? Bukankah ia seorang darah yang ayu dan manis merakati? Ia juga seorang yang lemah lembut dan berhati emas Nur Setah harus mengakui bahwa Pertiwi walaupun ia seorang perawan gunung, namun ia memang cantik sekali, ia memiliki daya tarik yang luar biasa, maka ia pun mengangguk membenarkan dengan jujur. Ya, Pertiwi adalah seorang gadis yang sangat cantik, ayah sejujurnya, aku seringkali membayangkan ketika mengingatmu, setiap kali nini Pertiwi datang, aku membayangkan, betapa akan bahagia rasa hatiku kalau melihat ia bersanding denganmu, sebagai istrimu. Kalau kau tidak berkeberatan dan ingin menyenangkan hatiku, maka, aku akan segera menemui orang tuanya untuk mengajukan pinangan. Percayalah, biarpun aku belum pernah menikah, namun mataku cukup awas untuk dapat mengenal seorang gadis yang baik, seorang calon istri pilihan dan sukar dicari keduanya Nur Setah termenung. Mendengar ucapan itu, tanpa disengaja, segera terbayanglah di depan matanya wajah seorang gadis lain. Seorang gadis yang berkulit kuning berwajah manis, dengan sepasang, metu seperti bintang, hidung kecil mancung dan bibir merah basah, ada lesung pipit di sebelah kiri pipinya dan tahil alat kecil di pipi kanannya, dengan senyum menghias wajahnya. Sepasang matanya bagaikan bintang, kadang-kadang redup, dan dapat pula menyala dengan aneh. Seorang gadis sederhana yang kini muncul sebagai seorang wanita sakti yang aneh berpakaian serbah hijau. Mulansari. Bagaimana? Apakah kau sudah memikirkannya maaf, ayah? Aku belum memikirkannya, karena menganggap bahwa aku belum memikirkan tentang jodoh. Bukankah di depan masih terdapat tugas-tugas penting menanti? Tombak pusak kaki ageng tejanir malah harus aku dapatkan, dan keamanan negara terancam oleh pemberontakan mahasarangkah. Nanti sajalah, ayah, kalau semua tugas telah selesai dengan baik, baru kita bicara lagi tentang perjodohannya. Ya, kau benar, kuluk. Beginilah kalau seorang tua ingin sekali menimang cucu. Kau benar nur setah, memang tugas itu lebih penting daripada urusan pribadi. Kedua tugas itu memang teramat penting dan berbahaya ia berhenti sejenak, lalu nur setah. Kakek yang mengaku bernama Wikumayunirada itu, mempunyai kesaktiannya seperti iblis. Terhadapnya, kau harus berhati-hati. Adapun si pemberontak mahasarangkah itu pun bukan orang sembarangan. Ia adalah putra pemberontak yang bernama Linggapati. Ayahnya seorang pemberontak besar yang sakti, tentu putranya juga tidak boleh dipandang ringan. Ketika ayahnya memberontak, aku masih membantu Seng Prabdo Bisnuwardana sebagai seorang di antara para senopati dan aku ikut membasmi gerombolannya di Mahibid. Sekarang, anaknya juga memberontak dan betapa gembira hatiku kalau kau sebagai anak angkatku, maju membantu pemerintah dan ikut membasmi gerombolan mahasarangkah ia berhenti lagi. Lalu kau benar, setelah semua tugas selesai, barulah seorang laki-laki boleh beristirahat dan memikirkan kesenangan pribadinya Nur setah bermalam di gubuk ayah angkatnya malam itu dan pada keesokan harinya, mereka saling berpisah lagi setelah semalam. Mereka hampir tidak tidur, karena waktu dihabiskan untuk melepas kerinduan dan bercakap-cakap panjang lebar menceritakan semua pengalaman masing-masing selama lebih dari empat tahun mereka saling berpisah. Pada keesokan harinya, seperti telah mereka rundingkan semalam, Ki baka pergi menuju kepada pokan panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi Segoro Wadi di pantai laut Ki Dui. Sedangkan Nur setah memulai dengan perjalanannya untuk menyelidiki tentang gerakan gerombolan pemberontak pimpinan mahasarangkah, sekalian menyelidiki kakek bernama Wikumayunirada yang merampas dan melarikan tombak pusaka Tejanirmala. Sementara itu, mahasarangkah sudah siap untuk melakukan penyerbuan ke Singosari. Ia sudah menghimpun pasukan yang dianggapnya cukup kuat karena memperoleh dukungan secara diam-diam oleh kerajaan ke diri. Tentu saja Seng Prabu Jayakatwang tidak berani secara terang-terangan mendukung pemberontakan mahasarangkah, karena pada lahirnya dia merupakan Raja Taklukan, juga menjadi besan dari Seng Prabu Kertanagara. Hanya di dalam batinnya sajalah Seng Prabu Jayakatwang membenci dan mendendam kepada Seng Prabu Kertanagara karena dia merasa dirinya lebih patut menjadi Raja Diraja, menguasai Singosari dan Kediri. Untuk memulai pemberontakannya, mahasarangkah menyebar para pembantunya, dengan membawa pasukan kecil, untuk menyerbu dan menduduki dusun-dusun besar atau kecil yang berada di sekitar daerah pinggiran Singosari. Gerakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan, juga mengacaukan keamanan Singosari, dan terutama untuk menarik perhatian pasukan Singosari agar meninggalkan kota Raja dan berpencaran untuk menanggulangi pengacauan yang dilakukan serentak di daerah pinggiran malam bulan bersinar terang, hampir bulat penuh. Dusun Tarutuk yang terletak di perbatasan antara daerah Kediri dan Singosari, nampak tenang. Para penduduk dusun itu banyak yang tinggal di luar rumah, menikmati sinar bulan yang sejuk. Akan tetapi, semakin malam, hawa menjadi semakin dingin sehingga mereka merasa lebih enak untuk tinggal di dalam rumah. Belum juga tiba tengah malam, suasana sudah sunyi sekali di dusun Tarutuk yang berman di sinar bulan dan diselimuti hawa yang dingin itu. Suasana malam terang bulan yang dingin dan sunyi itu menjadi semakin indah dan hening ketika sayup-sayup sampai terdengar suara suling melengking naik turun dengan halus dan merdu sekali. Suling merupakan alat musik, yang seperti alat musik tiup lainnya, amat pekat terhadap getaran perasaan peniupnya mencurahkan isi batin melalui tiupan suling akan amat terasa, melengking dan menggetar menurut keadaan batin peniupnya. Suara suling yang mengelun dan menyusup-nyusup di malam terang bulan itu datang dari sebuah bukit dekat dusun Tarutuk itu. Bukit Gundul yang Sunyi Bukit yang hanya ditumbuhi rumput dan alang-alang, tempat yang amat menyenangkan bagi para anak pengembala lembu dan domba, karena tempat itu selain dipenuhi rumput yang subur, juga di sebelah barat lereng bukit itu mengeluarkan air jernih. Dari sebuah sumber yang tak pernah kering sepanjang musim, baik musim kemarau apalagi di musim hujan. Para pengembala di waktu pagi dan sore, membiarkan ternak mereka makan rumput dengan santai, dan minum dari genangan air dari sumber itu. Akan tetapi di waktu malam, keadaan di situ sunyi bukan main, tak nampak seorang pun manusia. Dan dari puncak bukit sunyi itulah datangnya suara suling malam itu. Penyuling itu seorang pria muda yang duduk di atas sebuah batu di puncak bukit itu, menghadap ke barat. Usianya sekitar 25 tahun, wajahnya cukup tampan berbentuk bulat telur, tubuhnya sedang namun kokoh kuat. Suling yang ditiupnya itu sebatang suling yang berwarna hitam, tidak jelas terbuat dari apa, kayu ataukah bambu. Tiba-tiba, dari kaki bukit itu sebelah barat, terdengar suara suitan melengking tiga kali. Mendengar ini, penyup suling itu menurunkan nada suara sulingnya, makin merendah sampai akhirnya berhenti dan dia pun bangkit berdiri, memandang ke arah sesosok bayangan yang berlari naik ke atas bukit dengan cepat dari arah barat. Kini orang yang berlari naik itu tiba di depan si pemegang suling yang segera menyambutnya dengan pertanyaan, Adi Peragalbo, bagaimana? Berhasilkah kau bertemu dengan para senopati? Singosari aku sudah berjumpa dengan para senopati, Kakang Padas Gunung, bahkan Kanjeng Senopati Ronggolawe sendiri yang menerima laporanku. Mereka sudah mempersiapkan pasukan. Dan bagaimana dengan persiapan kita, Kakang? Apakah para pemuda dusun sudah siap pula untuk sewaktu-waktu kita gerakan menggempur para pemberontak Padas Gunung Sit Penyeling tadi, mengangguk? Mereka sudah siap dan suara sulingku yang akan menjadi tanda bagi mereka untuk berkumpul di sini. Dari tiga buah dusun di sekitar bukit ini telah berhasil aku kumpulkan 200 perang. Dan mereka sudah siap bertempur membelat tanah air dengan senjata seadanya namun dengan tekat membaja. Mereka tahu apa artinya perjuangan membasmi para pemberontak. Pengalaman yang lalu ketika Bayaraja memberontak membuat mereka tidak sudi mendiamkan saja para pemberontak itu menyerbu dusun mereka. Mereka maklum bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali melawan. Kalau para pemberontak itu menduduki dusun, tentu semua milik mereka lenyap, bahkan nyawa mereka pun tidak terjamin, sedangkan para wanitanya tentu akan dirusak bagus sekali. Tapi kalau begitu, Kakang pada segunung kata Pragalbo, Satria muda gagah perkasa yang berkulit hitam namun berwajah persegi, dengan watak jenaka itu, karena sekarang juga mereka itu kita perlukan. Eh, apa maksudmu, Adi Pragalbo begini, Kakang? Ketika aku pulang menuju ke bukit ini, aku melihat betapa banyak sudah dusun-dusun yang dilanda bencana dengan penyerbuan pasukan pemberontak. Mereka itu agaknya bergerak serintak di dusun-dusun sekitar perbatasan, dengan kelompok-kelompok kecil, tentu saja para penduduk dusun itu tidak berdaya menghadapi para pemberontak yang menjadi perampok itu, banyak yang lari mengungsi. Dan yang terpenting, siang tadi aku melihat gerombolan pemberontak yang jumlahnya lebih dari seratus orang menuju ke timur dan aku rasa, selambatnya besuk pagi, gerombolan itu sudah sampai di sini. Karena itu, aku cepat-cepat lari mendahului untuk memberi yahukan kepadamu, Kakang pada segunung mengepal tinju kiri dan mengacungkan suling di tangan kanannya sambil memandang marah ke arah barat. Biarkan mereka datang adipragalbo. Dan malam ini juga kita harus mengumpulkan mereka itu dan mengatur siasat untuk menyambut musuh. Kalau sampai terjadi pertempuran, kau pimpin pasukan menurut siasat barisan yang aku atur dengan suara sulingku. Para penduduk sudah aku latih selama beberapa hari ini dan mereka tahu kira merubah barisan berdasarkan petunjuk suara sulingku, Aku akan menonton dari tempat tinggi di sini agar lebih mudah mengamati keadaan dan merubah barisan sesuai dengan perkembangan pertempuran. Pragalbo sudah maklum akan keunggulan kakak seperguruan itu dalam hal ilmu perang, maka ia pun mengangguk. Tak lama kemudian, terdengar pula lengking suling itu ditiup pada segunung. Akan tetapi kini suara suling itu terdengar lain, penuh semangat dan suara melengking tinggi itu menembus keheningan malam menyusup ke dalam tiga buah dusun yang berada di kaki bukit. Segera terdengar suara kentungan bertalu-talu menyambut suara suling ini dan mulai nampaklah bayangan banyak orang berlarian naik ke atas bukit. Itulah para lelaki muda dari tiga buah dusun yang segera mendaki bukit setelah mendengar isarat berkumpul melalui lengking suling yang ditiup pada segunung tadi. Melihat ini, Pragalbo merasa kagum kepada kakak seperguruannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, di puncak bukit itu telah berkumpul kurang lebih 200 orang. Mereka semua memegang bermacam senjata yang biasa dipergunakan para petani. Linggis, arit, cangkul, ada pula yang membawa tombak, golok atau semacam parang, dan keris. Setelah semua orang berkumpul, membentuk lingkaran mengelilingi batu besar di mana Padas Gunung dan Pragalbo berdiri, Padas Gunung lalu berkata, suaranya nyaring dan penuh wibawa. Saudara-saudara, baru saja kami mendengar bahwa gerombolan pemberontak sudah mulai melakukan serbuan ke dusun-dusun di barat. Ada segerombolan penjahat yang sedang menuju ke sini dan agaknya pada hari esok pagi-pagi mereka sudah tiba di kaki bukit ini. Dusun-dusun kita di sekitar ini terancam. Oleh karena itu, saudara-saudara kami kumpulkan, kita harus segera membentuk pasukan pendam. Untuk menanti mereka dan sebelum mereka sempat menyerbu dusun, kita serbu mereka lebih dahulu dari semua jurusan. Ingat, kalau terjadi pertempuran, kalian akan dipimpin langsung oleh Adi Pragalbo, dan bentuklah pasukan-pasukan dengan perubahan menurut suara sulingku Mereka itu, para wanita, juga siap menanak nasi dan lauk pauk sekedarnya, semacam dapur umum untuk memberi ransum kepada anak atau suami mereka yang sedang bertugas jaga untuk mempertahankan dusun mereka dari serbuan para pemberontak jahat. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Laskar rakyat yang dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo itu tidur dalam tempat persembunyian mereka, dan penjagaan diadakan secara bergilir. Ini perintah Padas Gunung yang tidak menghendaki pasukannya menjadi mengantuk dan lemah pada hari esok. Suasana di bukit itu sunyi dan yang terdengar hanya suara suling Padas Gunung yang dimainkan perlahan-lahan, sayup sampai dengan lagu-lagu yang terdengar sedih. Semenjak kegagalannya menikah dengan Sri Yati, memang pemuda ini lebih sering memainkan lagu sedih dalam tiupan sulingnya sehingga Pragalbo kadang-kadang merasa kasihan kependa kakak seperguruannya itu. Pada keesokan harinya, ketika mendengar bunyi kokok ayam jantan, tanda bahwa Fajar mulai menyingsing, Padas Gunung meniup sulingnya dengan lagu isyarat agar semua pasukannya bangun dan bersiap siaga karena lima orang yang semalam diutusnya untuk menjadi penyelidik dan melihat gerak-gerik musuh di barat, telah datang kembali dan melaporkan bahwa pihak musuh sudah mulai bergerak ke timur pada lewat tengah malam tadi. Agaknya pihak musuh memperhitungkan bahwa mereka akan tiba di dusun-dusun yang berada di kaki bukit itu pada keesokan harinya setelah matahari naik tinggi. Tak lama kemudian, setelah matahari pagi mulai menyinarkan cahayanya di permukaan bumi, terdengarlah bunyi derap kaki dan kebisingan suara pasukan musuh yang sudah mendekati bukit. Di dalam dada setiap anggota pasukan rakyat itu terjadi ketegangan dan jantung mereka berdetak keras. Biarpun mereka sudah bertekad mempertahankan kampung halaman mereka dengan taruhan nyawa, namun mereka adalah para petani yang sama sekali tidak pernah mengalami menjadi prajurit. Hanya mengingat akan keselamatan keluarga mereka dan kampung halaman mereka sajalah yang membuat mereka mengambil keputusan nekat untuk bertempur mati-matian dalam usaha mereka mempertahankan semua yang mereka cinta itu. Padas Gunung sudah berdiri di lareng bukit, sedangkan Pragalbo dengan gagahnya, dengan keris di tangan, sudah siap memimpin pasukannya untuk menyergah pasukan musuh dengan tiba-tiba begitu ada aba-aba dari suara suling kakak seperguruannya. Kini nampak dibu tipis mengepul di bagian barat dan tepat seperti yang diperhitungkan oleh Padas Gunung dan Pragalbo, pasukan pemberontak itu melewati jalan di kaki bukit menuju ke dusun terdekat. Mereka nampak gembira, kasar dan kuat, memegang tombaki yang sama bentuknya, dan sebatang golok atau parang tergantung di pinggang. Seperti biasa, mereka yang terdiri dari orang-orang kasar dan anak buah tokoh-tokoh sesat ini, merasa gembira apabila pasukan sudah dekat dengan dusun. Dan karena memasuki dusun bagi mereka berarti pesta pora, membunuh dan merampok sesuka hati tanpa mendapat perlawanan berarti, dan terutama sekali mereka dapat mempermainkan dan memperkosa wanita dusun yang mana saja, dari yang masih remaja dan kanak-kanak sampai yang paling tua. Ada pula yang bergembira membayangkan bahwa dia akan menemukan harta yang dirampas dan menjadi miliknya, dan ada pula yang membayangkan akan segera dapat menyembeli ayam atau domba rampasan dan makan sepuasnya. Setelah pasukan pemberontak itu tiba tepat di kaki bukit, tiba-tiba terdengar suara suling memecah kesunyian pagi hari yang cerah itu, kiranya padas gunung yang mengintai dari lereng bukit, diam-diam membenarkan perhitungan pragalbo. Jumjah musuh kurang lebih seratus orang, dipimpin oleh beberapa orang yang menunggang kuda dan tidak dapat dikenal karena wajah mereka tidak jelas dilihat dari atas itu. Jumlah anak buahnya kurang lebih dua kali lebih banyak dari lawan, maka tenanglah rasa hati padas gunung. Dia maklum bahwa anak buah pemberontak itu tentu merupakan orang-orang yang sudah terlatih dalam pertempuran, merupakan lawan berat dibandingkan dengan anak buahnya yang terdiri dari para petani yang tidak terlatih, walaupun para petani itu tentu saja memiliki tenaga kuat karena setiap hari biasa bekerja berat. Namun pihaknya mempunyai dua hal yang boleh diandalkan. Pertama sekali adalah semangat. Laskar rakyat tidak mempunyai pamrih untuk mencari kesenangan. Pribadi, tidak berpamrih mencari kemenangan agar memperoleh pahala, tidak mempunyai pamrih lain kecuali ingin melindungi keluarga mereka, membela tanah air mereka dan menyelamatkan kampung halaman mereka. Dan kedua adalah karena jumlah para petani itu lebih besar, hampir dua kali jumlah perusuh. Padas gunung menanti sampai pasukan musuh itu tiba di kaki bukit, tepat dalam keadaan terkepung oleh anak buahnya yang sudah bersembunyi mengepung jalan itu. Setelah itu ia pun segera mengeluarkan sulingnya dan meniupkan isarat penyerangan. Suara suling ini dapat ditangkap dengan jelas oleh semua laskar petani yang memang sejak Iadi menunggu dan memperhatikan, akan tetapi agaknya sama sekali tidak menarik perhatian pasukan pemerontak. Mereka ini membayangkan hasil perampokan mereka, maka ketika ada suara suling, mereka menganggap bahwa itu tentu permainan seorang bocah penggembala saja. Oleh karena itu, betapa kaget hati mereka ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan bermunculanlah para petani muda dari semua jurusan dan mereka itu langsung menyerang pasukan pemerontak dengan senjata-senjata mereka yang sederhana. Biarpun dapat dilihat dengan mudah bahwa mereka itu hanyalah petani-petani muda, dapat dikenal dari pakaian mereka dan keadaan senjata mereka yang sebagian besar terdiri dari cangkul, linggis, kapak dan arit, namun mereka menyerbu sambil berteriak-teriak dan sikap mereka penuh keberanian dan kemarahan. Apalagi di antara para petani itu terdapat seorang pemuda yang bersenjata keris yang agaknya memimpin laskar petani itu. Sepak terjang pemuda ini hebat bukan main. Setiap kali kakinya menendang atau tangan kirinya menampar atau kerisnya menyambar, sudah pasti ada seorang anak buah pemberontak yang roboh dan tak mampu bangkit kembali. Hal ini membuat para pemberontak itu panik. Akan tetapi terdengar bentakan-bentakan nyaring dari dua orang berkuda yang menjadi pemimpin pemberontak. Teriakan dan bentakan mereka ini membangkitkan semangat para anak buahnya. Terjadilah pertempuran mati-matian yang seru karena biarpun jumlah para pemberontak itu hanya setengahnya namun mereka adalah orang-orang kasar dan kuat yang biasa berkelahi, sehingga mereka dapat mengimbangi para petani yang jumlahnya dua kali lebih banyak mereka. Sementara itu, dua orang pimpinan pemberontak yang menunggang kuda, begitu melihat sepak terjang Praga Boyang dasyat, mereka cepat berloncatan turun dari atas kuda mereka dan menghadang Praga Boyang tadinya mengamuk dengan keris di tangan. Babo-Babo, kiranya si Praga Boyang memimpin pasukan petani ini bentak seorang di antara mereka yang kepalanya botak dan punggungnya berpunuh. Praga Boyang segera memandang dua orang itu dan mengenal mereka. Yang menegurnya itu bukan lain adalah seorang jagoan dari belitar, termasuk seorang yang condong berkelompok dengan golongan hitam dan tidak mengherankan kalau orang ini menjadi seorang di antara para pemberontak. Hem, aku tidak heran melihat kau menjadi pemimpin serombolan pemberontak dan perampok ini, Ki Kalakatung. Memang orang-orang macam akau ini sudah biasa menjadi pengkhianat dan penjahat yang tidak segan melakukan segala macam kejahatan untuk menyenangkan diri sendiri hehehe, keparat Praga Boyang. Besar sekali suaramu, tidak sesuai dengan sikapmu yang sederhana dan seperti orang gagah. Kau sudah gelah barangkali, mengerahkan para petani hanya untuk menjadi korban pembantaian pasukan kami. Apakah perbuatan itu tidak lebih jahat, menjerumuskan para petani dusun? Hahaha. Melihat orang tinggi kurus berwajah tampan ini, yang usianya kurang lebih 45 tahun, 10 tahun lebih muda daripada Ki Kalakatung, Praga Boyang tersenyum mengejek, hatinya merasa muak karena dia pun sudah mengenal orang ini. Sip tinggi kurus berwajah tampan ini adalah seorang yang dikenal sebagai iblis gunung gajah mungkur, masih berdarah bangsawan dan namanya Raden Galinggang Jati. Sakti Mandraguna, akan tetapi juga terkenal mempunyai kesukaan bermain cinta dengan pemuda-pemuda tampan. Tokoh sesat ini tidak suka mendekati wanita, akan tetapi suka sekali menculik orang-orang muda yang tampan untuk dipaksa menjadi kekasihnya. Heh, Raden Galinggang Jati, kejahatanmu sudah sampai ke ubun-ubunmu, sudah berapa banyak pemuda yang menjadi korbanmu, aku dengar mereka banyak yang sudah menjadi gila, selebihnya mati di tanganmu. Tanganmu sudah berlumur darah orang-orang tidak berdosa dan kini kau ingin melengkapi dosa-dosamu dengan bersekutu dalam pemerontakan. Kalian berdua orang-orang jahat, hari ini takkan terlepas diri tanganku babo-babo, sumbarmu seperti dapat melompati puncak gunung Semeru, Pragalbo. Akan aku hancurkan kepalamu dengan senjata kuru Jakpolo ini bentak Kikalakatung yang sudah menyerang dengan senjatanya yang menggiriskan. Senjata di tangan Kikalakatung ini berupa sebuah penggada yang panjangnya sedepa, besar dan berat, berwarna hitam dan terbuat dari galih asam yang sudah tua dan keras bukan main. Agaknya dia menamakan penggada ini Rujakpolo, meniru nama penggada yang biasa dipergunakan oleh Seng Bima, tokoh pewayangan, orang kedua dari Pandawa Lima. Wuuut penggada itu menyambar mengeluarkan angin keras saking berat dan cepatnya sambaran itu. Penaga yang terkandung dalam serangan itu amat kuat, dan memang senjata Kikalakatung ini menggiriskan, sekali pukul saja dia. Mampu menghancurkan batu gunung yang besar. Apalagi kalau mengenai kepala lawan, sungguh amat mengenaskan, kalau dibayangkan penggada itu memukul kepala, kepala itu pasti akan lumat. Praga Lebo maklum akan kedasyatan penggada Rujakpolo ini, maka ia pun tidak mau mencoba-coba membiarkan kepalanya dihajar, cepat dia mengelak dengan merendahkan tubuhnya dan menggeser kaki ke kiri, menyuruk di bawah sambaran penggada yang lewat di atas kepalanya. Sementara itu, Praga Lebo pun tidak tinggal diam, sambil mengelak ke kiri, keris di tangannya meluncur dan menghunjam ke arah dada lawan. Heki Kalakatung meloncat ke belakang dengan cekatan, dan tusukan keris itu pun dapat dihindarkan. Di lain detik, penggada galih asam hitam itu sudah menyambar lagi dari kiri ke kanan. Melihat betapa senjata berat itu, setelah tadi menghantam dari kanan ke kiri dengan dasyatnya, kini dapat membalik cepat. Menunjukkan betapa si botak berpunuk ini memang memiliki tenaga kuda yang kuat. Namun Praga Lebo tidak kalah gesit. Ia dapat mengelak dan membalas dengan serangan kerisnya, secara bertubi. Terjadilah perkelahian yang seru. Akan tetapi Praga Lebo yang memegang sebatang keris sebagai senjata, tentu saja dapat bergerak lebih gesit karena senjatanya jauh lebih ringan. Kecepatan inilah yang membuat Ki Kalakatung kewalahan sehingga ia terdesak. Sebetulnya, tingkat kepandayan kedua orang ini seimbang, hanya karena senjata kalakatung jauh lebih berat. Maka gerakannya kalah gesit, kalah cepat walaupun serangan-serangannya dengan penggada itu jauh lebih berbahaya. Sementara itu, Raden Galinggang Jati dengan mudah merobohkan dua orang petani yang terdekat, kemudian melihat betapa kawannya terdesak oleh keris Praga Lebo yang menyambar-nyambar ganas, dia lain meloncat ke dalam. Medan perkelahian itu, menggerakkan senjata di tangannya, yaitu sebatang pedang melengkung yang gagangnya terbuat dari emas. Sinar kehijauan menyambar bergulung-gulung ketika dia menggerakkan pedangnya menyerang Praga Lebo. Orang gagah ini terkejut sekali karena sambaran pedang itu amat dasyat dan berbahaya, selain cepat sekali luncurannya, juga mengeluarkan suara berdengung dan amat kuat. Teringkuk kerisnya menangkis dan kedua orang itu merasa betapa tangan mereka yang memegang senjata masing-mas tergetar hebat, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Akan tetapi pada saat itu, penggada di tangan Kika Lakatung sudah menyambar lagi dari samping, mengancam kepala Praga Lebo. Ketika Praga Lebo mengelak dan merendahkan tubuhnya, sebuah tendangan kakira dan galinggang jati menyambar ke arah perutnya dari samping. Praga Lebo miringkan tubuh untuk mengelak, akan tetapi tetap saja paha kirinya terkena serempetan tumit kaki lawannya itu. Duk tidak terlalu keras kenanya karena Praga Lebo sudah miringkan tubuh, hanya terserempet saja, namun karena tendangan itu mengandung tenaga kuat, tidak urung tubuh. Praga Lebo terhuyung juga. Kesempatan ini dipergunakan oleh Raden Galinggang Jati yang dapat bergerak lebih cepat dari kawannya, karena senjata pedangnya jauh lebih ringan, untuk mengejar, dan pedangnya terayun ke arah tubuh yang sedang terhuyung itu. Kring, bunga api berpijar ketika pedang itu bertemu dengan sebuah suling hitam yang menangkisnya. Raden Galinggang Jati mengangkat muka memandang. Wajah yang tampan itu menyeringai dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Babo-Babo, kiranya Padas Gununglah yang memimpin para petani itu? Engkau pula yang tadi meniup sulingmu. Pantas, para petani tolol itu berani karena ada orang-orang macam kau dan Praga Lebo. Mampuslah pedangnya menyambar ganas. Ke arah leher Padas Gunung yang cepat menangkis dengan sulingnya lalu membalas. Segera terjadi perkelahian seru antara Raden Galinggang Jati dan Padas Gunung. Melihat munculnya kakak seperguruannya, besarlah hati Praga Lebo dan ia pun cepat menerjangki Kalakatung dengan kerisnya. Si botak berpunuk ini cepat mengelak dan mengayun penggadanya untuk membayas. Di sekitar pertempuran mereka, terjadi pula pertempuran antara laskar rakyat petani melawan para pemerontak. Karena memang tingkat kepandayan Padas Gunung dan Praga Lebo setingkat dibandingkan dua orang lawannya, maka perkelahian itu bukan main serunya dan sukar diduga siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Pedang di tangan Raden Galinggang Jati dapat mengimbangi gerakan suling di tangan Padas Gunung, sehingga yang nampak di antara mereka hanya dua gulungan sinar hitam dan kehijauan yang saling belit dan saling sambar seperti dua ekor naga bermain di angkasa. Tidak ada di antara laskar petani dan anggota pasukan pemberontak yang berani mendekati empat orang yang seding berkelahi ini, setelah ada beberapa orang di antara mereka terjungkal dan tidak mampu bangkit kembali ketika mencoba untuk membantu pemimpin-pemimpin mereka. Empat orang ini terlalu kuat bagi anggota pasukan biasa. Karena itu, para anggota laskar petani dan para anggota pemberontak menjauhkan diri dari mereka dan bertempur kacau balau tanpa komando lagi. Pada saat empat orang pimpinan kedua pihak itu saling serang dengan serunya, tiba-tiba terdengar bunyi cambuk meledak-ledak di atas kepala Padas Gunung dan Praga Lebo. Kedua orang gagah ini terkejut bukan main. Mereka sedang saling serang dengan dua orang pimpinan pemberontak, maka tidak sempat menangkis dan hanya meloncat ke belakang, namun ujung cambuk itu sempat menggigit pundak kiri. Padas Gunung dan merontokkan ujung gumpalan rambut Praga Lebo. Ketika mereka melihat, ternyata yang muncul menyerang mereka itu adalah seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun. Wajahnya tampan dengan kumis dan jenggot rapi, tampak gagah, sepasang matanya tajam dan liar, pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang yang suka mengolah kebatinan, ahli tapa dan jubahnya jubah pendepta. Tangan kanannya memegang gagang sebatang pecut panjang, pecut sapi yang tadi dilecutkan ke arah kepala Padas Gunung dan Praga Lebo, sedangkan tangan kirinya memegang sebuah kipas bambu yang bentuknya bundar. Ia tersenyum-senyum mengejek melihat betapa Padas Gunung dan Praga Lebo tadi terkejut karena serangannya yang hebat. Akan tetapi sebaliknya, Kalakatung dan Raden Galing Gangjati merasa gembira sekali dengan munculnya orang ini. Apalagi melihat betapa lecutan tadi membuat Padas Gunung dan Praga Lebo terkejut. Mereka segera maju lagi menyerang dan ketika dua orang pemimpin laskar rakyat petani itu menangkis, laki-laki berjubah pendepta itu pun menggerakan cambuknya yang panjang untuk membantu. Padas Gunung dan Praga Lebo melawan mati-matian, namun mereka kewalahan dan repot menghadapi desakan tiga orang itu. Terutama sekali si pemegang pecut itu sungguh tangguh sekali, dan memiliki tingkat kepandayan yang masih lebih tinggi dari mereka. Maka, terdesaklah Padas Gunung dan Praga Lebo, dan mereka hanya mampu melindungi dirinya tanpa mampu membalas serangan tiga orang lawan mereka. Hem, para pemberontak keparat tiba-tiba terdengar suara nyaring dan muncullah seorang laki-laki berusia kurang lebih 55 tahun, tinggi kurus, akan tetapi tulang-tulangnya besar dan kokoh kuat, perutnya gendut. Pakaiannya sederhana serbah hitam seperti pakaian petani, bajunya terbuka sehingga nampak dadanya yang berbulu, mukanya. Berwok, matanya lebar mencorong dan wajahnya membayangkan kekasaran namun juga keramahan dan kegembiraan. Heh, keparat Ki Jemberos. Jangan mencampuri urusan kami laki-laki berpakaian pendekta tadi berseru ketika melihat munculnya Ki Jemberos. Hahaha, kiranya resi hari murti yang membantu para pemberontak. Aku memela kerajaan, itu sudah sewajarnya, akan tetapi kalau seorang resi, seorang pendekta dan pertapa macam kau ini membantu pemberontak, sungguh sukar dimengerti, jawab Ki Jemberos. Ia mengenal resi hari murti itu adalah seorang pertapa atau pendekta yang suka berkelana, namun di samping terkenal karena kesaktiannya, Ia juga terkenal sekali karena kelemahannya terhadap wanita cantik, ia seorang pendekta cabul, dan hal ini mudah diketahui dari sinar matanya yang tajam itu. Keparat, tak perlu banyak cakap bentak Ki Kalakatung yang sudah mengangkat galih asemnya dan menimpakannya dengan kuat ke arah kepala Ki Jemberos. Melihat ini, Ki Jemberos mengangkat lengan kirinya menangkis. Duk lengan itu menangkis galih asem yang besar dan berat, akan tetapi akibatnya, Ki Kalakatung sendiri yang menyeringai kesakitan dan hampir saja penggada itu terlepas dari tangannya. Raden Gilinggang Jati meloncat dengan keris di tangan, menusukan kerisnya ke arah dada Ki Jemberos yang sama sekali tidak menangkis atau mengelak sehingga keris itu tepat menghunjam dadanya. Tuk keris itu seperti menusuk baja dan Ki Jemberos tertawa bergelak, sementara itu Raden Gilinggang Jati meloncat mundur dengan muka pucat. Kerisnya tidak mampu melukai dada Ki Jemberos. Hal ini tidaklah aneh, karena Ki Jemberos telah mengerahkan sebuah di antara ilmunya yang hebat, yaitu Aji Kesaktian Trenggiling Wesi, suatu Aji Kekebalan. Tentu saja Aji Kekebalan ini hanya mampu menahan serangan orang yang lebih rendah ilmunya, yang kekuatannya jauh di bawah tingkat Ki Jemberos sendiri. Buktinya, ketika si Harimurti menggerakkan pecutnya, menghantam ke arah kepala Ki Jemberos, orang kokoh kuat ini tidak berani menerimanya seperti ketika dia diserang oleh keris tadi. Ia miringkan tubuhnya dan ketika pecut itu lewat di pinggir telinganya. Ki Jemberos membalikan tubuhnya dan menghantam dengan tangan terbuka, dengan jari-jari tangan yang menjadi tegang dan keras bagaikan baja, ke arah dada lawannya. Plak tangan terbuka itu tertangkis oleh soat tang kipas bambu yang terlipat, sebat tang kipas yang bukan hanya menangkis, akan tetapi juga dipergunakan ujung gagangnya yang runcing untuk menusuk ke arah uratna di tangan itu. Hersi Harimurti memang seorang tokoh yang terkenal dengan sepasang senjatanya, yaitu sebatang pecut dan sembuh kipas bambu. Ki Jemberos cukup mengenal ketangguhan lawan ini, maka ketika tangannya tertangkis, dia pun memutar pergelangan lengannya sehingga terbebas dari tusukan ujung gagang kipas lawan. Kaki kirinya mencuat dan menendang ke arah selangkang Hersi Harimurti yang juga dapat cepat mengelak dengan loncatan ke belakang. Terjadilah perkelahian yang amat seru antara kedua orang yang sama-sama memiliki aji kesaktian yang hebat itu. Pecut di tangan kanan Hersi Harimurti meledak-ledak sedangkan kipasnya meniupkan angin yang menyambar-nyambar, akan tetapi terjangan Hersi Harimurti yang dasyat itu dapat diimbangi oleh Ki Jemberos yang mengerahkan aji kesaktian Hasto Bairowo yang lebih dasyat lagi. Dengan aji pukulan Hasto Bairowo, ditambah aji kekebalan terenggiling Wesi, maka Hersi Harimurti mulai terdesak terus. Sementara itu, Kalakatung sudah bertanding lagi melawan Pragalbo, sedangkan Kaden Galinggang Jati melawan Padas Gunung. Pertandingan antara mereka ini tidak kalah. Serunya, akan tetapi seperti juga dengan keadaan Hersi Harimurti, dua orang tokoh pembantu Mahsa Rangkah ini pun mulai terdesak oleh dua orang satria itu. Melihat betapa tiga orang pemimpin mereka terdesak, pasukan pemberontak menjadi panik dan kacau. Tadinya, biarpun jumlah mereka hanya setengah jumlah laskar rakyat, namun para pemberontak itu tidak merasa gentar karena mereka adalah orang-orang dari dunia sesat yang sudah biasa mempergunakan kekerasan, sudah biasa berkelahi, sebaliknya lawan mereka adalah para petani yang belum mempunyai pengalaman pertempuran. Akan tetapi, setelah melihat betapa tiga orang pemimpin mereka terdesak, khawatirlah hati mereka dan karenanya, laskar rakyat petani yang lebih banyak jumlahnya dan yang bersemangat besar melihat sepak terjang pimpinan mereka yang gagah perkasa, dapat mendesak para pemberontak dengan pekek semangat menuju kemenangan. Gentarlah hati Hersi Harimurti. Dia adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi akan tetapi juga watak yang licik dan tidak bertanggung jawab. Begitu melihat bahwa keadaan tidak menguntungkan dan kalau dia lanjutkan perkelahian itu, keselamatannya terancam bahaya maut, maka dia pun segera memutar-mutar cambuknya dengan cepat sehingga Ki Jembros sendiri terpaksa harus mundur untuk menghindarkan bahaya cambukan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hersi Harimurti untuk meloncat jauh ke belakang dan dia pun menghilang di antara pasukan pemberontak dan terus melarikan diri meninggalkan medan pertempuran. Ki Jembros mengejar, namun kehilangan jejak. Dengan hati gemas ia pun mengamuk di antara para pemberontak. Sepak terjangnya menggiriskan dan banyak anak buah pemberontak bergelimpangan terkena terjangan kaki tangannya. Ketika melihat betapa pragalbo dan padas gunung masih juga belum mampu merobohkan kedua orang lawannya, Ki Jembros lalu terjun ke dalam perkelahian antara mereka. Tendangan kakinya yang dasyat menyambar ke arah Ki Kalakatung. Jaguan belitar yang berkepala botak ini sedang repot menghadap pragalbo, maka ketika Ki Jembros terjun dan mengayun kakinya, ia menjadi gugup. Apalagi ia melihat betapa resih hari murti, orang yang diandalkannya, tadi telah meiarikan diri, tidak kuat melawan Ki Jembros. Dengan gugupnya, dia menggerakkan ruyung yang terbuat dari galih asam hitam dan diberi nama gada rujak polo itu menyambut, dengan maksud menghantam remuk tulang kaki Ki Jembros. Berak memang ada yang patah, akan tetapi bukan tulang kaki Ki Jembros melainkan ruyung galih asam itu. Dan pada saat itu, pragalbo sudah menghunjamkan kerisnya. Ki Kalakatung sedang kaget sekali karena selain ruyungnya patah, juga telapak tangannya yang tadi memegang ruyung terasa nyeri seolah-olah kulitnya terbeset. Ia melepaskan ruyungnya dan pada saat itulah, keris di tangan pragalbo menusuk, dan ia tidak sempat lagi mengelak. Cep, jagoan berpunuk itu menjerit mendekap dadanya dan tubuhnya terjengkang ketika pragalbo mencabut kerisnya dan menendang ke arah lututnya. Melihat ini, Raden Galinggang Jati menjadi panik. Seperti juga Ki Kalakatung, tadi ia sudah merasa bingung melihat larinya resi hari murti dan kacaunya pasukan pemerontak. Kini, melihat robohnya Ki Kalakatung, tentu saja ia menjadi ketakutan. Iblis Gunung Gajah Mungkur ini cepat mendesak Padas Gunung dengan pedangnya yang bentuknya melengkung, bergagang emas dan mengeluarkan sinar kehijauan. Padas Gunung cepat meloncat ke belakang sambil memutar suling hitamnya, akan tetapi ia menjadi marah ketika melihat betapa tiba-tiba lawannya memutar tubuh dan menyelinap di antara para anak buah yang sedang bertempur. Pengecut, hendak lari ke mana kau bentaknya dan ia pun meloncat ke depan, cepat sekali dan sulingnya terayun ke arah tengkuk Raden Galinggang Jati. Orang ini mendengar bunyi mengaung dan cepat ia menundukkan kepala sambil miringkan tubuh. Tak suling itu luput mengenai kepala bagian belakang, akan tetapi meleset menghantam pundak kanan Iblis Gunung Gajah Mungkur itu. Raden Galinggang Jati mengeluh, akan tetapi ia segera menghilang di antara banyak orang yang bertempur. Padas Gunung menjadi marah dan kecewa. Ia telah berhasil melukai lawan, akan tetapi hatinya belum puas kalau belum dapat merobohkannya, maka cepat ia mengejar. Namun, tidak mudah mengejar lawan yang menijarikan diri di antara ratusan orang yang sedang bertempur itu. Ia mengamuk dan merobohkan banyak anak buah pemberontak yang menjadi semakin kocar kacir karena pada saat itu, Ki Jembros dan Pragalbo juga sedang menaamuk. Setelah terjadi pertempuran yang tidak seimbang, akhirnya sebagian dari pasukan pemberontak itu lari cerai berai meninggalkan banyak kawan yang tewas atau terluka berat. Laskar rakyat yang dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo melakukan pengejaran. Akan tetapi karena sisa pasukan pemberontak itu lari cerai berai ke segaya jurusan, maka sukarlah melakukan pengejaran terarah. Ketika melakukan pengejaran ini, dibantu pula oleh Ki Jembros, pasukan rakyat ini bertemu dengan pasukan besar yang tadinya membuat Padas Gunung dan Pragalbo terkejut. Pasukan itu rapi, jumlahlah tidak kurang dari seribu orang, dipimpin oleh orang-orang gagah berkuda dan nampak pasukan itu kuat bukan main. Akan tetapi ketika melihat tumbul-umbul, bendera dan tanda-tanda pasukan lainnya, Ki Jembros tertawa. Itu adalah pasukan Singosari katanya dan dia pun melangkah paling depan menyambut pasukan besar itu. Pasukan itu dipimpin beberapa orang Senopati, dikepalai oleh Senopati Ronggolawe yang muda dan gagah perkasa. Tadinya para Senopati itu terkejut melihat laskar rakyat itu. Mereka mengira bahwa itu adalah pasukan gerombolan pemberontak, maka para Senopati telah memberi aba-aba kepada pasukan mereka agar siap-siaga, apalagi melihat betapa laskar itu seperti berlari-lari, dikejar atau mengejar sesuatu. Akan tetapi setelah mereka melihat seorang kakek tinggi besar gagah perkasa dan berpakaian serbah hitam melangkah lebar di depan, Senopati Ronggolawe dan para Senopati lainnya segera mengenalnya. Paman Jembros Ronggolawe berseru sambil meloncat turun dari atas kudanya dan menghampiri kakek itu. Ki Jembros tertawa. Hahaha, sungguh membesarkan hati melihat para Senopati yang gagah perkasa memimpin pasukan Singosari. Tentu Andika sekalian sedang menuju ke perbatasan untuk menumpas pemberontak pimpinan Mahasarangkah, bukan benar sekali dugaan paman, akan tetapi, laskar manakah ini? Dan dari manakah mereka paman tanya Senopati Ronggolawe? Ki Jembros tersenyum lebar dan mengacungkan ibu jari tangan kanannya. Ini laskar bebat, anak Mas Senopati. Laskar rakyat yang dikumpulkan dan dilatih oleh Padas Gunung dan Praga Boy yang gagah perkasa, dalam usaha mereka menentang pemberontak dan membantu pemerintah Singosari. Baru saja tadi laskar ini memukul hancur pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Resihari Murti, Ki Kalakatung dan Raden Galinggang Jati. Sisanya lari cerai berai dan kami tadi berusaha melakukan pengejaran. Sayang bahwa Resihari Murti Galinggang Jati berhasil melarikan diri para Senopati memuji dan berkenan dan Raden menerima Padas Gunung dan Praga Boy. Kalian adalah satria-satria yang patut dibuat contoh kata Senopati Ronggolawe. Sekarang, gabungkanlah sisa laskar rakyat yang gagah perkasa ini, mengikuti pasukan kami dan membantu kami menyerbu ke induk pasukan pemberontak anak Mas Senopati Ronggolawe. Apakah kau sudah mengetahui di mana adanya induk pasukan pemberontak Mahasarangkah itu tanya Ki Jemberos? Senopati Ronggolawe mengangguk. Paman Jemberos, kami sudah mendengar banyak tentang Mahasarangkah dari para penyelidik kami. Tentu saja sarang merekalah yang sekarang ini merupakan sarang sementara saja semenjak mereka keluar dari daerah Kediri, karena mereka bermaksud untuk menyeberang dan maju ke arah Kota Raja Singosari. Pasukan mereka terpencar-pencar, oleh karena itu, kami pun sudah mengirim pasukan yang terpencar untuk menghadang mereka di segala penjuru laskar rakyat itu dengan gembira, di bawah pimpinan Padas Gunung dan Praga Boy, kini bergabung dengan pasukan pemerintah Singosari, berbaris dengan gagah dan penuh semangat di belakang pasukan Singosari itu. Ki Jemberos dan kedua orang satria itu pun diterima oleh para senopati sebagai rekan mereka dan kepada mereka bertiga diberi tiga ekor kuda yang pilihan. Pasukan itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke sarang Mahasarangkah yang sudah diketahui, yaitu di Bukir Lejar. Siasat yang diambil oleh para senopati di Singosari memang hebat. Para senopati itu maklum bahwa biarpun pemberontakan Mahasarangkah mendapat dukungan moril darah kediri, namun pihak kerajaan kediri atau widaha itu tidak berani secara langsung membantu. Ini membatasi kekuatan Mahasarangkah yang tidak berapa. Oleh karena itu, untuk menghemat tenaga, karena sebagian dari pasukan dibutuhkan untuk menjaga keselamatan kota raja, senopati Ronggolawe lalu memimpin 3.000 orang pasukan saja. Yang 2.000 orang dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok, dipimpin masing-masing seorang senopati dan kelompok pasukan kecil yang hanya terdiri dari 100-200 orang ini ditugaskan untuk melakukan penghadangan terhadap pasukan pemberontak yang juga dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengacaukan suasana dan menyerang dari dusun-dusun terpencil. Ada pun pasukan induk, yang terdiri dari seribu orang, dipimpin sendiri oleh Ronggolawe, menuju ke sarang pemberontak di Bukit Lejar. Dia tidak tergesa-gesa, bahkan berlambat untuk memberi kesempatan kelompok kesatuan kecil yang disebar itu untuk menghalau gerombolan pemberontak agar mereka berkumpul kembali di Bukit Lejar, barulah pasukan induk Singosari akan menyerbu. Dengan adanya siasat ini, di mana-mana terjadi pertempuran kecil dari pasukan kedua pihak yang jumlahnya antara 100-200 orang itu. Keuntungan para senopati yang memimpin pasukan-pasukan kecil itu adalah karena di sepanjang perjalanan, mereka mendapat dukungan rakyat yang rata-rata membenci para pemberontak. Setiap kali terjadi pemberontakan dan perang, tentu rakyat di dusun-dusun yang menjadi korban. Para pemberontak itu biasanya amat ganas dan jahat, bahkan hanya merampok penduduk dusun, juga membunuh, memperkosa dan melakukan segala macam perbuatan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa, pemerintah Singosari mengirim pasukan untuk menumpas pemberontak, para penghuni dusun-dusun menjadi gembira dan mereka dengan sukarlah membantu apa saja yang dapat mereka lakukan. Bahkan, seperti yang telah diusahakan oleh Padas Gunung dan Pragalbo, ketika, para satria yang menentang pemberontak menghimpun para penghuni dusun, banyak pemuda dusun yang dengan sukarlah masuk menjadi anggota laskar rakyat sehingga dengan demikian, kekuatan pihak kerajaan Singosari semakin besar. Tidaklah mengherankan kalau pasukan Singosari yang memperoleh dukungan rakyat, di mana-mana selalu memperoleh kemenangan dan kelompok pasukan kecil-kecil para pemberontak itu, dapat dipukul mundur dan mereka itu segera kembali ke Bukit Lejar untuk melapor kepada induk pasukan. Mahesarangka sendiri, yang merupakan pucuk pimpinan, setelah membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil, segera memimpin sisa pasukannya yang terdiri dari 300 orang tentara pilihan, untuk melakukan penyeberangan ke timur menuju ke kota Raja Singosari. Menurut siasat yang telah direncanakannya dan diperintahkan kepada semua pembantunya yang menjadi pimpinan setiap kelompok pasukan kecil, kalau pasukan-pasukan mereka berhasil, mereka harus berkumpul di hutan jati yang berada di sebelah barat kota Raja Singosari, di mana mereka akan menyusun kekuatan dan melakukan penyerbuan ke kota Raja Singosari. Sebaliknya, andai kata pasukan-pasukan itu menemui kegagalan, maka kalau mereka mundur, mereka semua akan kembali ke Bukit Lejar untuk menyusun kembali kekuatan mereka terjadi perubahan besar pada diri Nur setelah sejak dia naik ke puncak Gunung Kelut. Ketika ia naik ke puncak itu, ia masih berwajah gembira dan sepasang matanya bersinar-sinar, apalagi ketika ia memperoleh keterangan bahwa di dekat puncak, ia akan dapat menemukan ayahnya, Kibaka yang telah. Bertahun-tahun tidak dijumpainya. Dan ternyata ia pun benar-benar telah berhasil bertemu dengan ayahnya itu. Akan tetapi, sungguh diluar dugaannya, bahwa pertemuan itu akan menimbulkan guncangan yang amat bebat pada batinnya. Sungguh, berita yang didengarnya dari Kibaka, merupakan berita yang mengguncang batin dan membuat ia bingung dan kecewa, juga berduka. Betapapun kuat, batinnya, mendengar bahwa Kibaka bukanlah ayah kandungnya, kemudian mendengar bahwa ayah kandungnya, seorang pangeran di Kediri yang kini telah meneninggal dunia pula, lalu ditambah lagi dengan keinginan Kibaka untuk menjodohkan dia dengan Pertiwi, gadis dusun yang baik hati itu, sungguh mengguncang batinnya. Kini ketika ia berpisah dengan Kibaka dan menuruni gunung kelut, tubuhnya terasa lemas, semangatnya mengendur, sepasang matanya sayur dan mukanya agak pucat. Namun, Nur Seta bukanlah seorang pemuda yang mudah putus asa. Biarpun dia mengalami himpitan batin yang amat hebat, namun dia dapat menenangkan batinnya dan tanpa mengeluh, ia hanya menyerahkan segala keadaan dirinya kepada yang widi. Sesungguhnya lah, tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dan berkuasa daripada kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nur Seta tidak kehilangan kewaspadaan dan kesadarannya. Sebagai seorang manusia biasa, tentu saja ia terpukul batinnya dan perasaannya nyeri, penuh kecewa dan duka karena menemukan dirinya sendiri sebagai seorang yatim piatu, tiada ayah dan ibu, bahkan tidak dapat mengetahui riwayatnya karena sudah tidak ada lagi orang yang dapat ditanyainya. Pangeran Panji Hardoko yang katanya adalah ayah kandungnya itu, telah meninggal dunia, dan orang yang diserahi dirinya, yaitu Kibaya, juga telah tiada. Dia adalah seorang yatim piatu yang tidak mengenal riwayat diri sendiri. Tidak tahu mengapa ia oleh ayah kandungnya diserahkan kepada Kibaya, dan siapa pula ibu kandungnya. Bahkan dia pun tidak atau belum yakin bahwa yang bernama Pangeran Panji Hardoko itu benar-benar ayah kandungnya. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, dia mengembalikan dan menyerahkan kesemuanya kepada Tuhan dan hatinya pun menjadi tenang. Kehendak yang widi pun terjadilah. Dengan pikiran ini, Nur Seta menuruni Gunung Kelut untuk memulai dengan tugasnya, yaitu membantu Kerajaan Singosari untuk menentang pemberontakan yang dipimpin oleh Mahesarangkah. Dia tahu ke mana harus pergi. Keperbatasan antara Kediri dan Singosari, tentu saja. Bukankah di sana Mahesarangkah akan memulai pemberontakannya seperti yang pernah ia dengar? Dan di sepanjang perjalanan menuju keperbatasan itu, ia pun mulai mendengar akan adanya pertempuran-pertempuran kecil yang terjadi antara pasukan pemberontak dan pasukan Kerajaan Singosari. Ia pun mempercepat perjalanannya dan hatinya lega mendengar dari para penghuni dusun betapa pasukan-pasukan pemberontak dapat dipukul mundur oleh pasukan Kerajaan Singosari yang didukung oleh para penduduk dusun yang membentuk laskar-laskar rakyat. Pada suatu pagi, tibalah dia di luar sebuah pedusunan, tak jauh dari Bukit Lejar. Dari jauh saja dia sudah mendengar suara sorak-sorai dan hirup-pikuk, suara pertempuran. Mendengar ini, Nur Seta mempercepat langkahnya, bahkan kini dia berlari menuju ke arah suara itu yang datang dari luar dusun, karena dia dapat menduga bahwa itu tentulah suara pasukan pemberontak yang sedang mengganas, atau sedang bertempur melawan pasukan pemerintah Singosari. Ia harus berhati-hati dan yakin lebih dahulu siapa yang sedang bertempur itu. Maka ia pun naik ke sebuah bukit kecil dan dari puncak bukit ini dia melihat ke arah padang rumput di luar dusun. Dari tempat tinggi ini, ia dapat melihat dengan ajelas. Tak salah dugaannya. Terjadi pertempuran yang amat hebat. Debu mengepul dari suara berdentingnya senjata berbaur dengan teriakan-teriakan kemenangan jerit-jerit kesakitan. Dari tempat dia mengintai, Nur Seta dapat membedakan dengan mudah antara duwi kekuatan yang saling bertempur. Orang-orang yang mengenakan pakaian seragam itu tentulah pasukan Singosari, dan lawan mereka, orang-orang yang pakaiannya campur aduk, yang kera berkelahinya kasar dan ganas, agaknya tentulah para pemberontak, Dari atas, Sukair mengenal wajah mereka, akan tetapi dengan perhitungan kasar, Nur Seta dapat melihat betapa jumlah kedua pihak sebanding, hanya dari tempat tinggi itu dia pun dapat melihat bahwa pihak tentara kerajaan agaknya terdesak hebat. Melihat ini, Nur Seta lalu berlari turun dan mempergunakan ilmu berlari cepat menuju ke medan pertempuran. Setelah dia tiba disempat itu, makin jelas nampak olehnya betapa pasukan kerajaan memang terdesak hebat. Jumlah mereka memang seimbang, akan tetapi sepak terjangk para anggota pemberontak itu memang dasyat dan ganas sekali. Jelas bahwa para pemberontak ini merupakan pasukan pilihan dan agaknya para prajurit kerajaan Kualaban menghadapi emukan para pemberontak yang ganas itu. Apalagi karena para pemberontak itu dipimpim oleh seorang yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam dan dadanya yang telanjang memperlihatkan lingkaran otot-otot yang amat kuat. Dengan sepasang med lebar melotot, orang ini mengamuk dan siapapun yang dekat dengannya pasti roboh oleh tendangan kedua kakinya, tamparan tangan dan bacokan golok besar di kanannya. Kakek ini sungguh gagah perkasa dan selalu serangannya mengandung tenaga besar sekali. Setiap orang prajurit kerajaan Singosari yang kena ditendang atau ditampar, terlempar jauh dan terbanting untuk tidak dapat bangun kembali karena tewas seketika. Dua orang Senopati Kerajaan Singosari yang memimpin pasukan itu adalah dua orang Senopati yang sudah terkenal, yaitu Senopati Pamandana dan Senopati Banyakapuk. Mereka berdua memimpin hampir 400 orang karena keduanya yang memimpin masing-masing 200 orang itu bertemu di jalan dan mereka lalu bergabung untuk menghadang pasukan yang dipimpin oleh Mahesarangkah sendiri yang jumlahnya 300 orang lebih. Dan terjadilah pertempuran yang amat seru itu. Akan tetapi, dua orang Senopati itu sungguh kewalahan menghadapi kehebatan sepak terjang Mahesarangkah. Mereka merasa amat sukar mendekati kepala pemberontak yang sakti dan bertenaga besar itu. Golok besar di tangan Mahesarangkah itu pun berat dan bergerak dengan amat cepatnya, menandakan bahwa raksasa pemberontak itu memang memiliki tenaga gajah. Banyak prajurit berusaha mengeroyok untuk membantu dan menyelamatkan dua orang pimpinan mereka, akan tetapi para prajurit itu bagaikan sekawanan nyamuk menerjang apalilin saja. Tamparan dan tendangan Mahesarangkah membuat mereka berpelantingan, mayat para prajurit sudah berserakan di sekeliling pemimpin pemberontak itu. Babo-babo, majulah semua, akan kutumpas habis orang-orang Singosari teriak Mahesarangkah yang makin lama semakin buas seperti harimau mencium darah. Plak. Plak dua kali tamparan tangan kiri dan kaki kanannya ditangkis orang dan ketika dengan terkejut karena merasa betapa kaki dan tangannya tergetar hebat oleh tangkisan itu. Mahesarangkah mengangkat muka memandang, ia melihat bahwa penangkisnya hanyalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih sedikit, berwajah tampan halus, berpakaian sederhana dan sama sekali tidak berwibawa. Bahkan kumis tipisnya membuat pemuda itu kelihatan sebagai seorang pemuda tanggung yang lemah dan pantasnya dijadikan pemuda penghibur. Bojeleng-bojeleng iblis laknat. Siapakah kau ini? Apakah seorang senopati Singosari yang baru? Sayang bagusmu, orang muda, jangan kau lanjutkan. Lebih baik kau mengabdi kepadaku, pemuda tampan wajah nur seta berubah merah. Sialan, pikirnya. Ia dianggap sebagai pemuda yang suka dijadikan kekasih oleh para datuk sesat. Pernah ia mendengar bahwa para datuk sesat banyak yang suka memelihara pemuda-pemuda tampan sebagai gadis-gadis cantik yang mungkin sudah membosankan bagi para datuk itu. Tadi, sebelum ia menerjang maju, ia bertanya kepada seorang para jurid Singosari yang terluka, siapakah pemimpin pasukan pemberontak itu dan siapa pula dua orang senopati Singosari. Setelah mendapat keterangan, barulah ia menerjang maju dan berhasil menyelamatkan dua orang para jurid dari tamparan dan tendangan Mahasarangkah. Mengetahui bahwa raksasa itu bukan lain adalah Mahasarangkah Seng pemimpin pemberontak, giranglah hati nur seta. Ia memperoleh kesempatan untuk berbakti kepada Singosari, sesuai yang dipesankan Kibaka, dan juga gurunya. Hem, Mahasarangkah! Sumbarmu seolah-olah kau akan dapat menaklukan kahyanga. Dengarlah baik-baik. Namaku adalah Nur seta dan biarpun aku bukan seorang senopati maupun para jurid Singosari, akan tetapi aku adalah seorang laki-laki sejati yang semenjak kecil hidup di daerah Singosari, minum air dan makan tumbuh-tumbuhan dari bumi Singosari. Oleh karena itu, mendengar bahwa tanah air Singosari hendak diperkosa seorang pemberontak keji bersama anak buahnya, aku tidak mungkin dapat berpeluk tangan saja ia berhenti sebentar lalu Mahasarangkah. Sebaiknya kau lekas berlutut dan menyerah, agar dapat kami tawan dan menghadap Sri Baginda Raya di Singosari. Dengan demikian, dosamu akan menjadi lebih ringan. Babo-babo, keparat Mahasarangkah mebelalakan kedua matanya yang menjadi bundar sebesar jengkol tua, mukanya yang hitam itu menjadi semakin hitam karena agaknya muka itu dialiri lebih banyak darah daripada biasanya, mulutnya menyeringai seperti mengeluarkan busa. Kau ini bocah masih hingusan berani sekali menantang Mahasarangkah? Apakah kau bosan hidup tiba-tiba saja? Tanpa peringatan lebih dahulu, Mahasarangkah menubruk ke depan, goloknya terayung cepat sekali. Golok itu beratnya paling sedikit ada 30 kati, tebal dan berat dan tajam, akan tetapi dalam tangan Mahasarangkah, golok tebal itu seperti sebatang rumput saja ringannya dan gerakannya mengayun golok menyambar leher nur setah, sungguh mengerikan. Agaknya bagi penglihatan prajurit-prajurit si ngosari yang berada di sekitar lingkaran pertempuran nur setah, mengira bahwa leher pemuda itu tidak mungkin dapat diselamatkan lagi dan mereka sudah membayangkan dengan hati yang ngeri, betapa kepala pemuda yang tampan itu akan terlempar lepas dari tubuhnya, dan leher itu akan terbabat dan darah akan memancar dari leher nur setah. Si uut golok itu terbang lewat di atas kepala nur setah. Dengan mudah saja tadi nur setah menekuk kedua lututnya sehingga kepalanya merendah dan golok itu lewat di atas kepala, angin gerakan golok itu memotong gumpalan rambut di kepala nur setah yang berkibar. Sambil merendahkan diri dengan menekuk kedua lututnya, nur setah tidak membiarkan kedua tangannya menganggur begitu saja. Dengan jari tangan terbuka, dia menusuk ke arah perut gendut raksasa itu, dan tangan kirinya, juga dengan jari terbuka, mendorong ke atas sehingga telapak tangan bagian bawah yang mencuat itu menendaak ke atas, ke arah dagu lawan. Eh, oh, teriak mahasarangkah dan cepat ia meloncat ke belakang, nyaris dagunya tercium telapak tangan dan ia terkejut sekali. Salahnya sendiri karena tadi ia terlampau memandang rendah pemuda itu. Menurut perhitungannya sekali tabas tentu akan putus lehernya. Untung mahasarangkah memang memiliki tingkat kepandayan tinggi sehingga serangan balasan nur setah yang demikian cepat dan tak terduga itu masih dapat dilakannya dengan meloncat surut ke bekakang. Dengan penasaran kini mahasarangkah menyerang lagi tidak berani main-main, karena maklum bahwa pemuda ini ternyata tidak boleh disamakan dengan dua orang senopati yang memimpin pasukan si ngosari itu. Ia memutar goloknya sehingga lenyaplah bentuk golok itu, berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Juga tubuhnya menyelingap ke sana kemari, kadang-kadang nampak kadang-kadang lenyap dalam gulungan sinar golok. Dari-dari dalam gulungan sinar golok ini seringkali mencuat sinar tajam yang meluncur ke arah nur setah. Menghadapi serangan yang hebat ini, nur setah juga bersikap hati-hati sekali. Dia menggerakkan tubuh dengan mantap, mengerahkan aji sari patala dalam tubuhnya dan menghadapi ilmu golok lawan dengan aji kesaktian bajera dentah, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan sebatang suling. Benda ini penting baginya dalam menghadapi gulungan sinar golok yang berbahaya itu, karena alat musik tubuh ini dapat dia pergunakan untuk menangkis kalau perlu. Dan ternyata dengan aji bajera dentah, dia tidak hanya dapat menghindarkan serangan lawan, bahkan mampu membalas dengan tak kalah dasyatnya. Melihat munculnya seorang pemuda yang mengaku bernama nur setah dan ternyata amat sakti sehingga mampu menandingi mahasarangkah, dua orang senopati singosari itu menjadi lega dan girang sekali. Mereka lalu memimpin pasukannya untuk menghadapi pasukan pemberontak yang rata-rata memiliki kepandayan berkelahi yang kuat itu. Dengan perlawanan dua orang senopati ini, sedangkan mahasarangkah tidak mampu membantu anak buahnya, karena menghadapi nur setah saja ia sibuk setengah mati. Maka perlahan-lahan pihak pemberontak terdesak mundur dan banyak di antara anak buah mereka yang roboh oleh amukan senopati pemandana dan senopati banyak kapuk. Melihat keadaan anak buahnya, pasukan inti yang diandalkan itu mengalami tekanan dan mendekati kekalahan, mahasarangkah meniadi semakin panik dan dia menjadi nekat. Sambil mengeluarkan pekek menggetarkan, ia menubruk ke depan, goloknya membabat leher nur setah, tangan kirinya mencengkeram ke arah dada, disusul tendangan kakinya yang mengarah selangkangan. Dihujani serangan berbahaya yang masing-masing merupakan serangan maut itu, nur setah bersikap tenang sekali. Dia maklum akan kehebatan lawan yang amat berbahaya itu, maka diam-diam dia iyalu mengerahkan aji jagad pralaya, yaitu aji pukuyan yang dipelajarinya dari panembahan sidik dan asura. Nur setah meloncat ke belakang, cukup jauh dari jangkauan golok lawan, dan pada saat lawan mengejarnya dengan tendangan yang amat kuat, ia pun menyambut pendangan kaki kanan itu dengan tangkisan lengan kiri, kemudian, pada saat yang sama, tangan kanannya membuat gerakan mendorong dengan jari tangan terbuka ke arah dada lawan, disertai suara melengking tinggi. Itulah aji jagad pralaya yang ampuhnya tiada kepalang. Hiya Atmah Sarangkah terkejut ketika tendangannya bertemu dengan lengan yang keras bagaikan sebatang linggis besi, dan ia lebih terkejut lagi menghadapi hantaman tangan kanan pemuda itu yang dibarengi pekik melengking yang mendatangkan angin dasyat. Terpaksa ia pun melepaskan. Goloknya dan kedua tangannya terbuka, mendorong ke depan untuk menyambut, karena untuk menghindar sudah tiada kesempatan lagi. Desbagaikan sehelai layang-layang putus talinya, tubuh yang tinggi besar itu terdorong dan terhuyung ke belakang. Untung bagi Mahasarangkah, bahwa ia memihki banyak pengawal pribadi yang sejak tadi siap membantunya. Melihat Mahasarangkah terhuyung, belasan orang ialu melindunginya dan raksasa ini pun lenyap di antara ratusan orang yang sedang bertempur. Para prajurit Singosari bersorak gembira melihat Mahasarangkah mundur, dan kemenangan Nur Setah ini menambah semangat mereka. Juga kedua orang Senopati Singosari kagum dan Girang bukan main. Mereka berdua menghampiri Nur Setah, dan Senopati Pamandana berkata dengan penuh kagum. Raden, kau sungguh hebat, mampu mengalahkan Mahasarangkah. Terima kasih atas bantuanmu, Raden Nur Setah diam-diam Nur Setah merasakan sesuatu yang aneh, akan tetapi tidak janggal mendengar dirinya disebut Raden oleh seorang Senopati Kerajaan Singosari. Padahal ia hanyalah seorang pemuda miskin yang besar dalam kehidupan yang sederhana di dusun-dusun dan pertapaan. Namun kenyataannya, ia adalah seorang putre pangeran, maka sebutan itu pun diterimanya sebagai suatu hal yang sudah sewajarnya. Sudahlah, Paman. Yang penting sekarang adalah mengejar dan menangkap Mahasarangkah sampai dapat hidup ataupun mati karena ialah pemimpin pemberontakan ini, dan sekali ia dapat tertangkap, maka pemberontakan ini tentu akan berakhir. Dua orang Senopati itu membenarkan dan mereka pun kemudian mengamuk, merobohkan setiap orang pemberontak yang melawan, namun mereka tidak berhasil menemukan Mahasarangkah. Adapun para anggota pemberontak, ketika melihat bahwa pemimpin mereka kalah, menjadi panik. Sementara itu, Mahasarangkah bersembunyi di antara anak buahnya, diam-diam ia mengumpulkan tenaga saktinya untuk memulihkan keadaannya. Ia te-iah menderita luka dalam karena guncangan hebat akibat benturan tenaga sakti tadi. Ia muntah darah, akan tetapi berkat ilmunya yang tinggi, nyawanya masih dapat diselamatkan, hanya saja ia merasa bahwa untuk maju lagi melawan pemuda yang bernama Nur Setak itu, ia tidak akan mampu menang, bahkan akan membahayakan nyawanya. Nur Setak maklum bahwa Mahasarangkah tentu belum pergi dari dalam medan pertempuran, maka ia pun menyelinap pergi, ia lu melakukan pencarian secara diam-diam. Dan tak lama kemudian, usahanya berhasil ketika ia melihat bekas lawannya itu. Akan tetapi, kini keadaan Mahasarangkah telah pulih kembali. Raksasa ini sedang duduk bersila dan seorang kakek berdiri di belakangnya, menekan beberapa kali ke arah kedua pundak dan tengkuk. Nur Setak mengintai dari jauh dan mendekati perlahan-lahan sambil menyusup di antara orang-orang yang sedang bertempur. Untuk yang terakhir kalinya, kakek itu menampar ke arah punggung Mahasarangkah, lalu berkata sembuhlah kau, Mahasarangkah. Dan lawanlah lagi musuhmu itu, jangan khawatir, aku akan membantumu dari belakang Mahasarangkah bangkit dengan wajah gembira, lalu berkata, terima kasih, guru. Setelah guru datang, saya yakin dapat mengalahkan pemuda bernama Nur Setah itu. Nur Setah mengamati kakek itu. Seorang kakek yang tubuhnya sedang dan biarpun kelihatan usianya sudah tua sekali, mungkin sekitar lebih dari 70 tahun, namun tubuh itu masih nampak tegak dan sehat. Wajahnya terhias kumis dan jenggot yang kelabu, pakaiannya serba hitam, pakaian petani. Wajah itu penuh semangat, sepasang matanya mencorong seperti matuh harimau di dalam gelap, atau matuh iblis. Mendengar Mahasarangkah menyebut guru kepada kakek itu. Nur Setah maklum, bahwa kakek itu tentu seorang yang memiliki kesaktian tinggi dan akan merupakan lawan yang amat tangguh. Namun, ia tidak merasa gentar. Ia sedang berjuang mempertahankan tanah air dan bangsa, pikirnya. Teringat akan petuah-petuah gurunya dan juga bapaknya, Ki Baka. Bagi seorang satria utama, seorang pendekar dan pahlawan pembelan usaha bangsa, setiap jengkal tanah akan dipertahankan dengan taruhan sepercik darah. Sejengkal tanah sepercik darah, itulah semoyan seorang laki-laki sejati. Dan untuk perjuangan ini, tidak dikenal perasaan jerih atau takut, terhadap lawan yang bagaimana tangguh sekalipun. Ingatan ini mengobarkan semangatnya dan Nur Setah meloncat keluar menghampiri mereka. Mahasarangkah, hendak lari kemana kak kau? Sudah aku katakan, menyerahlah saja, karena semua pemberontakanmu yang keji ini akan sia-sia belaka bentak nfa. Melihat lawannya, Mahasarangkah yang telah diobati dan disembuhkan oleh gurunya yang muncul secara tiba-tiba, menjadi marah. Kini besarlah hatinya. Kibuyu Pranamaya gurunya telah berada di situ dan ia percaya bahwa dengan bantuan gurunya, ia akan mampu mengalahkan pemuda itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang akan mampu mengalahkan kesaktian gurunya. Demikian kepercayaan Mahasarangkah dan karena ada gurunya ini pula maka ia berani melakukan pemberontakan untuk membalas dendam. Kepada si ngosari atas kematian mendiang ayahnya, Lingga Pati yang juga pemberontak. Mahasarangkah meloncat ke depan Nur Setah sambil tertawa bergelak. Hahaha bocah ingusan. Aku tadi hanya beristirahat sebentar saja untuk menghapus keringatku. Sekarang kau ingin menyerahkan nyawa. Nah, bersiaplah untuk mampus raksasa itu membentak dan tubuhnya sudah menubruk maju. Kali ini tangan kanannya memegang sebatang keris karena dalam perkelayannya melawan Nur Setah tadi, ia telah kehilangan golok besarnya. Golok besar dan berat saja dapat dimainkan dengan amat cepatnya oleh tangan Mahasarangkah, apalagi sebatang keris yang ringan. Keris itu bagaikan terbang saja menghunjam ke arah dada Nur Setah. Pemuda ini miringkan tubuhnya, tangan kirinya mengikuti gerakan lengan lawan menolak ke arah siku kanan lawan yang memegang keris, sedangkan tangan kanannya sendiri yang memegang suling, telah bergerak untuk menotok ke arah lambung. Biarpun hanya sebatang suling, namun karena digerakan oleh tangan pemuda itu yang mengandung tenaga dalam yang tinggi, maka suling itu keras bagaikan baja. Mahasarangkah juga maklum akan hal ini, maka dia meloncat ke belakang sambil mengelebatkan kerisnya menangkis sinar hitam suling yang luncur ke arah lambungnya, dengan gerakan dari atas ke bawah. Kering! Kembali Mahasarangkah merasa lengan kanannya kesemutan dan tergetar hebat. Pada saat itu, Nur Setat telah mendesak. Tangan kirinya menampar ke arah kepala lawan. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada hawa aneh menyambarnya dari samping, dan hawa ini menahan tamparannya. Nur Setat terkejut dan meloncat ke samping, sambil menoleh, ia melihat kakek itu membuat gerakan dengan tangannya dan ia pun maklum bahwa kakek itu telah membantu muridnya dengan ilmu yang aneh, mungkin ilmu hitam yang dapat menyerangnya dari jarak jauh. Dugaannya ternyata benar. Sekarang kakek itu kembali membuat gerakan aneh dengan tangannya, tiba-tiba ia melihat kakek itu telah berubah bentuk menjadi seperti seekor ular naga bertanduk satu. Nur Setat tidak pernah mempelajari ilmu hitam atau ilmu sihir, walaupun dia sudah banyak mendengar akan ilmu-ilmu hitam dari gurunya, beruntunglah ia, bahwa gurunya juga mengajarkan Kero menghadapi dan menanggulangi kekuasaan ilmu hitam. Maka ia pun bersikap tenang saja. Pada detik itu, Mahesarangkah sudah menerjang lagi dari arah samping. Kerisnya menusuk ke arah leharnya. Nur Setat mengelak dengan bergulingan dan dalam kesempatan itu, kedua tangannya menetpuk tanah dan menggunakan telapak tangan kiri yang terkena tanah itu untuk mengusap mukanya.